Umir Saguna memeriahkan hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57 tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pawai budaya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat. Dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57 tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong menggelar pawai budaya Sarabakawa pada minggu 4 Desember 2022. Pawai budaya Sarabakawa ini dilepas Bupati Tabalong dari halaman pendopo bersinar pembataan menuju Tanjung Expo Center Mabuun. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengatakan, Tabalong memiliki kebudayaan yang beragam lantaran terletak di perlintasan antar provinsi. Sehingga yang meminta keberagaman ini menjadi kekuatan dalam memajukan daerah. Walaupun kita beragam, tetapi kita tetap bersatu. Kita tetap kompak. Itu yang sering saya sebut sebagai kekuatan yang luar biasa untuk memajukan daerah ini. Nah oleh sebab itu sangat wajar pawai budaya ini kita laksanakan. Bahkan nanti hari Selasa, tarik kolosanya itu tarik Nusantara. Semua suku bangsa tampil gitu. Pawai budaya Sarabakawa tahun 2022 ini diikuti oleh satuan pendidikan, komunitas budaya, serta masyarakat umum yang berjumlah 15 kelompok dengan total peserta sebanyak 300 orang. Dano Novarin, TV Tabalong melaporkan.